Spion motor seringkali dianggap hanya sebagai alat bantu untuk melihat kendaraan di belakang saat berkendara. Namun, siapa sangka spion motor memiliki manfaat luar biasa yang seringkali terabaikan. Selain menjadi alat pengamatan lalu lintas, spion motor ternyata dapat difungsikan sebagai tempat multifungsi yang praktis saat sedang berada di perjalanan. Inilah 4 manfaat spion motor sebagai tempat multifungsi. 1. Tempat menaruh helm. Spion motor bisa menjadi tempat yang praktis untuk meletakkan helm. Ketika berada di luar kendaraan, pengendara motor tidak perlu repot membawa helm ke dalam tempat-tempat umum. Dengan meletakkan helm di spion, pengendara dapat dengan mudah meninggalkan helmnya tanpa khawatir kehilangan atau merasa kerepotan. 2. Tempat menaruh jaket. Selain helm, spion motor juga dapat menjadi tempat yang cocok untuk meletakkan jaket. Pengendara motor seringkali menghadapi dilema ketika berhenti sejenak di suatu tempat dan tidak ingin membawa jaketnya ke dalam. Dengan memanfaatkan spion sebagai tempat penahan jaket, masalah tersebut dapat terselesaikan dengan mudah. 3. Tempat jepit dan aksesori. Spion motor bukan hanya tempat untuk melihat ke belakang, tetapi juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan jepit dan aksesori lainnya. Sebuah jepit dapat dipasang di spion untuk mengamankan dokumen atau peta selama perjalanan. Selain itu, aksesori kecil seperti gantungan kunci atau dekorasi ringan juga dapat ditempatkan di sini untuk menambah gaya dan kenyamanan. 4. Tempat minuman. Bagi mereka yang sering melakukan perjalanan jauh dengan motor, spion juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat sementara untuk meletakkan minuman. Dengan cara ini, pengendara dapat dengan mudah mengambil atau menyimpan minuman tanpa harus membuka tas atau memberhentikan kendaraan. Itulah 4 manfaat spion motor sebagai tempat multifungsi. Dengan manfaat tambahan ini, spion motor tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pengamatan lalu lintas, tetapi juga menjadi tempat praktis untuk menyimpan berbagai barang saat sedang berada di perjalanan. Terima kasih telah menonton!